Ya Nabi Allah penyayang umat Darilah dulu ampe kiamat Kata-katanya bagai azimat Ngasih jari aku dikit amat Komen dan subscribe channel lembaga kebudayaan metawi Ini sekembet belajar aja dah Pantun buat belajar Agar pantun tuh bagus Yang pertama cari dua baris bawah Yang sangat berpadanan Mama, kalau kamu pengen tau pohon lagiatet Dateng aja ke situ babakan Kalau ini akan nyambung, jangan lalu pantun bagus Gitu Dua ini Kenan ini mah Atas mengatakan dua Yang bawah ini Jadi cari isinya dulu Oh jadi isi baris dua itu Kita ketemu isinya Baris tiga empat Yang sampiran itu gampang Lebih mudah Contohnya kalau Hongkong bilang gampang gimana Cari masalahnya dulu Ini siapa namanya? Irfan Kalaulah Irfan Mencari pacar Carilah dia Anak yang pintar ngaji Mama Car danji Kalau Irfan mau nyari pacar Carilah gadis yang pintar ngaji Itu isi tuh Apan-apan Dilangkap lancar Duh Terus Asam gandis Dalam jeruji Kalau si Irfan mau cari pacar Carilah gadis yang ngaji Gampang Gampang Bawanya dulu Iya Seperti Seperti Gampang Mantun yang menghibur Nah Boleh turunin lagi Kalau mau mantun coba dah yuk Turunin ini Oh iya 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 Turunin lagi Lupa sekali kita Jadi Begini ya Bang Ngayanya Di Kalau la gula Dibikin bunder Itu Sampirannya Kalau la gula Dibikin bunder Petik lapaya Dia harus batuk Atau banting lapaya Entah tau gak bedanya Orang jira sama orang kader Itulah bang Yaya yang binnya baru batuk Nah gitu Itu sambiran tadi udah disiapin Udah di kepala Itu kan jadi menarik Kata-kata yang tadi yang bawa itu Sandai kan yang lane-lane aja Gak menarik Paling gak buat Yaya sendiri Seneng gitu Yaya Nah sekarang Ngkong Guntur Bawain beberapa pantun Yang Ngkong Suka bawain Ya dibawain Yang lucu atau yang menghibur Atau yang nasehat terserada Gimana itu di kameranya Bismillahirrahmanirrahim Nenggelis Hidup ini ujian Ini situ nih Nenggelis Lupa pengajian Ingat Neng Ngkong janjian 30 Februari Ngkong gak jian Jadi jian 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 Tapi 30 Februari gak ada Sanggal 30 Februari Itu kan nanti orang berpikir Karena memang harus bertanya Harus Ini apa sih polenik ya Iya Lama Kok 31 Gak ada 31 Goroh Berarti Ngkong Gak boleh Boge Tendal kan Hibur Oh iya Terus Terusin Ayun Ayun Orang yang jujur Kurang dari separuh Makanya Ente Tidak padat Dapat nolkiro Ayunlah Ayun Emu atikoh Iya Lu jarang Uduk Mau lo lekoh Iya Ngakunya doang seorang tokoh Selingkuh rajin Korupsi ongkoh Iya Itu atikoh Terus Nama orang Lima kampung Lekoh tuh Iya Nah itu Kalau Misalnya kan Kongguntur Suka bawain Pantun itu Dengan menyebut nama-nama orang Iya Nah itu Bagaimana Ada protes gak Rata-rata Mau protes Orang lagi mantun Iya Mau protes Orang ketawa Iya Walaupun kesinggung No Inget tau Pantun Gak nguntur begitu Iya Alhamdulillah Sampai dengan sekarang Tidak ada Yang protes Terjuali Suatu hari dulu Namanya Bapak Asko Asmawi Kompanie Eh kompanie Kompanie ya Jorok Udah jorok Pertanya yang Jorok bagaimana Yang dengerin Yang dengerin Jorok itu Padahal Bocah gak ngerti Seperti tadi Aku bilang kan Yang itu Yang pohon palam Tunggu di rawak Daun yang Daunnya goyang Berwarna putih Pohon palam Tunggu di rawak Daunnya goyang Yang warna putih Semalam Atau yang kecewa Sebab Ya yang agak merintih Itu namanya itu Nasihat buat istri Ingat nih Nasihat buat Istri Iya malem ya laki gue kecewa Lepas Orang gue dimba Semuanya itu Emang gue udah ngerintih Apakah lo itu Aduh Perak-peraknya lagi Aduh Gue udah ngeri yakin Lagi Ayo ngopihan Gopihan ya Oltimpan ini gak kede bohongan Kita bolongin Ini umpama Umpama Jadi kang selama Berkarir sebagai Orang Raja pantun Raja apa sih Betulnya Tukang pantun Itu udah berapa Karya yang Dibukuin Yang belum dibukuin Gimana cita-citanya Membukuin apa lagi Yang pertama Buku baru 6 6 itu pun Yang 3 buku Bersama Yang 3 buku 4 sendiri Yang Yang sedang aku persiapkan Tinggal Tinggal go Gitu Sekitar 4-5 buku Tapi Belum ada yang nenggak Saya Biasanya orangnya Kadang-kadang low profile Lu datang ke rumah gue Gue terima Lu gak ke rumah gue Gue ke rumah lu Angga Assalamualaikum ya Gue minta beras Kagak Waduh Gue ngomongnya beras Gue ngomong kirim beras Gitu sih Jarang minta Jarang minta Kirimin Nanti minta dikirim Bang Rudy Biasanya dia Ngirimin Beras Pantun ini mah Siapa yang ngangkatin Kiri buku silahkan Kalau enggak Aku diam aja Gitu Jadi Jadi Berapa Wartanya ke rumah Kayak nih Minah Ke rumah Pak Wancara begini Wancara lagi Wancara lagi Kok di Youtube Bikin Youtube Kita bisa kan Jual Youtube Cukup Betul aku mau Ya tapi begini nih Kong Kan Biasanya Pantun tuh Rumusnya Kan Sampiran Isi Di Sampiran Ini kan Ada rima 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 itu katanya Abe Tapi di Betawi Ada AAAA Banyak di Betawi Abe Nah Yang Juga katanya Pantun itu Mempunyai Pakem Ada rima Tengah Amar Rima Akhir Ya itu saya pake Oh ya tunggong pake Contoh Dulu ngomong Apa tuh Contoh Dari Bulak Sentul Ke Rahu Bugel Bener tuh Bener Nengok Ngetan Tentu Titian Perumahan Kalau betul-betul Abang udah pegel Bagian ada di atas Gantian Tuh Kesitu lagi baik Pak Bocan gak ngerti Gantian kerja Gantian macul Neng gitu Gak betul-betul Tengah apa-apa Kalau ya Rima Tengah pun Mutlak Saya cari Tanpa itu Rasanya Kendor Eh Rasanya kurang Apa ya Kurang bumbu gitu lah Rima tengah Lima Kalau pinggir Mutlak Saya gak pernah Dong Metong Gak pernah Mesong Ada Dong 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 Tong 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 Jadi Kongguntur tuh Dalam Pantun-pantunnya Mempake Pak Kami Tia Perintip Rima Tengah Rima Akhir Dan Suku Yang Suku yang pas Suku empat Yang ada Dapan Yang ada Dapan Dapan Ya Gitu Dan Kong Misalnya Dalam Kalau dalam Suasana Normal Kok kemana aja Diminta Alhamdulillah Acara apa aja Yang paling sering Maudid Nabi Acara seminar Acara Raker Acara gelar budaya Bikin acara delek Sekarang Mencari 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 kelamaian Ini Alhamdulillah Kalau sebulan itu Kalau normal itu Sebulan 30 hari 13 hari Yang bisa muter Lanya Di rumah Alhamdulillah Tuh Kongguntur Begitu Dan Ngkong Semudah ini Ngkong Memang Udah Anak berapa Cucu berapa Semudah apa semudah Semudah ini Semudah ini Ngkong Anak berapa Cucu berapa Sekarang Jadi begini ya Anak istri kan Yang pertama tuh Pertama yang Pertama yang meninggal Anak 3 Itu dengan Cucu 4 Istri meninggal Nyambung Nah yang kedua ini Suhur dia Anaknya 6 Cucu berapa 7 Jadi kalau jumlah Anak jadi 9 Eh Dia 9 Cucu 11 Jadi Amam Bini yang sekarang Kongguntur Ada anak Kualon Si ibu Juga ada anak Walonya Betul Tapi itu gimana Keket enggak Keket enggak Keket enggak Keket enggak Rempung Sedang tetap Saya persatukan Jangan beda-bedain Alhamdulillah Tercapai Mereka sudah mempunyai Channel masing-masing Halal-halal Tanpa Tanpa Bapaknya Alhamdulillah Pesan Ngkong nih Sebagai orang yang muda Kepada Generasi tua Biasanya kan Di dalam keluarga itu Ada Kita enggak mau Paket sama keluarga ya Kalau Bapak mati Buna kita cekok Urusan Urusan Apa namanya Praed Itu bagaimana Tukong Nasehat Bagi Orang-orang Generasi tua Yang Nasehatin Generasi muda Saya Orang-orang yang Paling Gampang Dalam Memecahkan masalah Buat saya Oleh karena Paling gampang Maka saya itu Enggak punya masalah Artinya Kagak memikirin gituan Yang penting Bocah-bocanya Ajarin Adab dan Ahlak Berkembang Berkembang sendiri Kenapa Baru kita ajar Ntar Biar Rokok Rokok Jangan 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 Harta yang ada Apa sih Sudah Sudah Paham Nah Itu kan Nasehat buat Yang tua-tua Dari orang muda Nah Sekarang Nasehat Dari orang tua Kepada anak-anak muda Bagaimana Memelihara Identitas Identitas Kebudayaan Identitas Berkesenian kita Kepada Generasi muda Kagak jauh Dari Quran Kalau Kalau Dia itu Tiap malam Mejang Quran Sekedar Baca Satu Lain Itu Adabnya Lain Pasti Kalau Dia Udah 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 Umur 20 Belum Apalah Jangan Asri Baca Hina Katakan Bara Puntun Empat Susah Ada Quran Dulu Dibaca Dari Quran Akan Mendapat Petunjuk Babah Mabah Bapah Dibay Allah Ngasih Daya Begitu Biasanya Paham Pian Kita udah Ngobrol Ngobrol Sama Kongguntur Bagaimana Dia memberikan Kita tip Pengharapan Dan Keinginan Untuk Berbaik Baik Di kemudian Hari Dan Kita hidup Dalam Keadaan Baik Dan Meninggal Di dalam Kubur Kita dalam Keadaan Baik Syukran Kasih Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum